Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara yang berasal dari hati, kolbi insyaallah itulah suara yang benar dan suara yang sejati dan biasanya suara yang muncul dari kolbi itu kita bisa langsung tahu tentang suara yang bersumber dari Allah suara dari para nabi, suara dari para wali, suara dari abah mursid suara dari siapapun di negeri malakut, insyaallah suara dari malekat jibril, mikai, israel, israfil suara dari para malekat manapun dan insyaallah dia akan berkalau dan akan berbicara dengan kalam kolbi dengan bicara kolbi sehingga kita bisa tahu dan kita bisa berdialog dengannya kalau suara itu memang benar-benar muncul dari kolbi yang disebut dengan sirrawah Allah sudah mengatakan di dalam firman hadis kutsinya aku menciptakan mahaligai dada di balik dada ada kolbi di balik kolbi itu ada akal di balik akal ada budi di balik budi ada nur muhammad di balik nur muhammad adalah aku dan insyaallah maka suara yang muncul dari dalam kolbi adalah suara dari abah di balik nur muhammad di balik budi, di balik akal suara ini yang paling benar dan sejati adanya sedangkan suara yang muncul ke luar yang lain bersumber daripada nafsu keinginan-keinginan manusia aku hamba biasanya bersumber dari kepala, fikiran, otak jadi hidup ini hanya ada dua yang satu ada di otak adalah aku hamba nafsu diri kita sementara yang ada di kolbi kita adalah aku Allah, sejati diri kita diri kita yang sesungguhnya atau diri kita yang sejati maka ketika kita duduk bertafakur sering yang mengganggu adalah angan-angan, fikir kita, hayal kita, fantasi kita itulah aku hamba itulah nafsu bumi itulah jiwa bumi insyaallah yang selalu menggoda apabila kita menangkapnya pada saat kita berjikir maka tidak akan kita kusuh tetapi apabila kita abaikan insyaallah perlahan-lahan nafas kita tenggelam di dalam kolbi maka kita akan menjadi kusuh dan dikasih kasar penglihatan atau kita mengalami mati syuri dan mati tabi kalau kita duduk merenung dengan baik dan saksama ada tiga rahasia titik stasiun di kepala kita yang menjadi rahasia Allah SWT pertama di otak yang kedua di dahi yang ketiga di ubun-ubun kepala ubun-ubun kepala letaknya nurial a'la nurial akbar cahaya yang paling besar nurul hamba tiada tetapi ada maka ketiga bayi dilahirkan ubun-ubun kepala yang berdenyut lembek insyaallah hampah kemudian yang ada di dahi gambaran lalu ada di otak merupakan sumber segala ilmu sumber kedudukan daripada nafsu bumi pikir angan-angan fantasi atau khayalan akan menjadi penggoda terbesar menjadi hijab yang tebal dinding yang teramat sangat kokoh ketika kita duduk berzikir ketika kita mau mengamalkan jikir nafas nafi isbat misalnya nafas mau masuk tenggelam di dalam kolbi pasti ketika kita duduk berterfakur selalu saja ada godaan nafsu bumi atau kepentingan-kepentingan dunia yang lari lewat melintasi perjalanan fikiran kita di otak yang diafalkan oleh angan-angan kita angan-angan ini pekerjaannya adalah membawa pergi fikir ini cukup jauh oleh karena itu pada saat kita duduk berterfakur dan ketika ada percikan fikiran kepentingan dunia dunia yang didatangkan angan-angan dan akan dibawa pergi angan-angan lalu kita pun ikut menangkapnya maka seketika kita akan terjebak jauh dibawa pergi oleh angan-angan lalu kita lupa menempatkan posisi nafas di dalam kolbi kita kolbi yang baik oleh karena itu maka biarkanlah dia melewati dia melintasi kita tetap serahkan kepada Allah maka ketika kita berjikir nafi isbat saatnya nanti Allah akan turunkan kebesaran laduninya ketika Nur Muhammad cahaya yang begitu kuat dengan energi power yang teramat sangat dasyat dibalik kolbi ini akan memancar naik hingga sampai kepada otak fikir kita akan menghancurkan angan-angan dan dengan seketika kita akan mengalami kasaf muka syafah kematian tabi'i kematian suri atau kematian ma'anawi insyaallah maka hanya ada yang perlu kita konsenkan yang perlu kita padukan adalah fikir yang ada di otak ini dengan kolbi yang gaib yang ada di dada ini insyaallah mudah-mudahan kalau kita sinkronkan dengan baik maka aku hamba yang berada di otak ini akan lululantah dan hancur dan burufana di dalam diri yang sejati dibalik kolbi oleh karena itu terpancarlah nur sejati sehingga suara rasa suara asli sejati diri akan berkalam dan berucap insyaallah kita diberi kasaf mendengar kita akan diberi kasaf melihat terdengarlah Allah 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 terdengarlah ucapan-ucapan kalam kolbi ucapan kalam syir ucapan kalam Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebut dirinya sendiri alif lam lam Allah 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 untuk itu maka anakku di dalam perjalanan para salik memang tergoda nafsu bumi ada di sekitar otak fikir ini insyaallah ketika berangkat dengan mengendarai nafas masuk hu nafas keluar Allah semata-mata mengosongkan diri meniadakan diri tidak ada satu nokta dan titik pun di atas kertas putih berangkatlah dalam kebodohan kehinaan insyaallah akan bertemu lenyap dan fana seperti gula lebur di dalam air garam lebur di dalam lautan yang ada yang ada hanyalah manisnya gula yang ada hanyalah asinnya garam insyaallah mudah-mudahan sekilas ini dapat diamalkan dengan baik dan Allah maha baik zat yang agung inilah yang mengatur segalanya sutradara terbaik yang menskenaryokan segala peristiwa untuk memberikan potensi tebalnya nafsu bumi atau lenyapnya nafsu bumi untuk memberikan potensi jalan ketakwaankah atau jalan kesesatan insyaallah semuanya tergantung dalam kesadaran otak untuk berperilaku secara ahlakul karimah di atas muka bumi dengan sengaja mengafalkan diri ini baik-baik berdasarkan sumber syariat yang baik syariat yang kokoh ajaran Nabi Muhammad s.a.w kebiasaan yang biasa dilakukan di atas muka bumi oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w adalah sebuah metode terapi terbaik untuk melenyap dan menghilangkan nafsu bumi di dalam lenyap dan fana lebur di dalam kolbi zatullah apabila perjalanan ini kita mengikuti dengan baik maka kita sudah tiadakan nafsu bumi yang ada hanyalah nafsu ketuhanan atau jiwa mutmainah jiwa rabaniah kalau hidup ini di atas muka bumi batang tubuh ini sudah beraf'al atau yang mengafalkan batang tubuh atau yang menjadikan media batang tubuh ini beraf'al adalah nafsu rabaniah jiwa mutmainah kemudian diliputi oleh Nur Muhammad sehingga yang ada hanyalah nyawa Allah nyawa rabaniah maka murni media batang tubuh adalah batang tubuh Muhammad s.a.w. yang berkilaku dan beraf'al di atas muka bumi sesungguhnya adalah nyawa sesungguhnya adalah Nur Muhammad yang memeduk jiwa sesungguhnya adalah Allah yang sudah berada pada nyawa Allah yang sudah berada pada tingkat jiwa dan nafas Allah jualah yang beraf'al di muka bumi menggunakan media atau wasilah sarana zahir ciptaannya sendiri itulah batang tubuh diri kita bagi yang tidak mengenalkan dirinya antara batang tubuh mengenal pada asli hakikat dirinya maka jelas ketika mati hancur dimakan tanah itulah yang biasa diistilahkan bahwa batang tubuh itu menjadi bangkai karena berbau busuk tetapi bagi yang mengenalkan dirinya Nur Muhammad telah meninggahi darah daging tulang kulit urat dan buru jantung empadu limpa hati dan paru paru maka insyaallah ketika mati atau meninggalkan dunia darah tidak pernah berpisah daging tidak pernah berpisah tulang tidak pernah berpisah urat dan buru kulit masing-masing elemen ini tidak saling berpisah karena dililiki oleh Nur Muhammad insyaallah pada saat meninggalkan dunia maka utuh jasad ini tidak dimakan tanah karena batang tubuh mulia penuh dengan af'al rabaniya batang tubuh ini akan dipeluk oleh Nur Muhammad bersama nafas dan jiwa membawa batang tubuh ini pulang untuk supaya hilang lenyap dari pandangan matan zehir manusia yang ada ditinggalkan hanyalah setetes mani di atas kain kafal kalaupun tidak secepat itu maka Allah meriduhi selama di dalam kuburan dia seperti para nabi tidak pernah akan maka tidak pernah akan hancur di makan tanah tetapi justru utuh dan awet karena bersinar dan bercahayakan cahaya Muhammad cahaya Allah di dalam cahaya Muhammad cahaya Muhammad di dalam cahaya Allah oleh karena itu maka bersih dan sucikanlah darahmu dagingmu tulangmu kulitmu ulatmu bulukmu jantung yang perlu limpa hati dan paru-paru bersih dan sucikannya secara jahir bersihkan dan sucikan pula secara batik agar yang ada sepanjang hidupmu hanyalah nafsu mutma inna nafsu rabaniya bukan nafsu bumi walaupun engkau makan sebanyak mungkin tetapi yang ada hanyalah nafsu rabaniya untuk menghilangkan dan perlahan-lahan menuluh lantahkan dan menghancurkan nafsu bumi maka baginda Nabi Rasulullah SAW yang mulia insyaallah mengajarkan sepanjang hidupnya selalu berpuasa menahan hawa nafsu mengendalikan hawa nafsu bumi menghancurkan hawa nafsu bumi dengan cara berpuasa beliau makan apabila setelah merasa lapar berhenti sebelum merasa kenyang beliau makan hanyalah tiga buah anggur tiga buah kurma minta maaf tiga buah kurma insyaallah bisakah kita mengamalkan perjalanan indah Rasulullah itulah sunnah dan kebiasaannya dibalik sunnah ada kemuliaan ada kejayaan ada nikmat hakikatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh